Asin, gurih, sedikit pedas, rasa kunyitnya berasa, enak banget! Baik lagi bersama gue Adek Werniawan, hari ini kita akan bikin menu buka puasa Kita akan bikin ayam Pesemol, apa aja bahannya, gimana repotnya, let's go! Pertama, kita akan bikin bumbu halusnya dulu Ini ada cabai, kita slice aja Ada jahe, kita slice juga Lengkuas, slice juga Bawang putih sama, di slice kasar Karena ini kita akan halusin Sebelum dihalusin, kita akan tumis dulu Dikasih garam sedikit Dari sini masukin kemiri yang udah disangrai Oke, kalau udah kayak gini, matiin apinya Ini udah mateng, kita akan blender Kasih air Dan kita akan blender super halus Oke, halus sampai kayak gini Ini bener-bener halus Oke, ini ada bumbu yang dirajangnya atau di slice Ini cabai hijau, after slice Cabai rawit sama, di slice juga Cabai rawitnya sesuai selera Kalau mau lebih pedas, boleh ditambahin Kalau nggak mau pedas, nggak usah dipakai Bawang merah, dirajang, pis-tipis Ini serai yang muda Sudah dibuka kulit luarnya Ini kita slice Tomat Tomatnya potong kotak-kotak gini aja Ini udah di slice Next, kita move ke ayamnya Ayamnya kita akan seasoning Pakai garam, satu sendok teh Meja bubuk, setengah sendok teh Sama kaldu jamurnya, satu sendok teh Ini ayamnya pakai yang broiler Kalian mau pakai yang kampung juga boleh, bebas Eits, tunggu, tunggu, tunggu Sebelum kita lanjutin videonya Kalian bisa cek ke playlist gue Itu ada semuanya Kayak playlist resep ayam, tahu, segala macam Jadi kalau kalian punya bahan Misalnya punya ayam, punya tempe, punya tahu Kalian tinggal cek aja Kalian bisa masak apapun yang kalian mau Resepnya ada di sana Oke, kita lanjut videonya Sekarang bahan udah siap semua Kita akan masak Kita kasih minyak pannya Kita masukin bahan yang di slice dulu Hari ini akan pakai kunyit bubuk Jadi kalau kalian mau pakai kunyit yang fresh Itu kalian blender bareng sama bumbu halusnya tadi Oke, seperti biasa Dikasih seasoning sedikit Setiap layer Supaya terseason dengan baik Kita kasih kunyit bubuk Satu sendok makan Kita masak dulu Sampai kunyitnya nggak bau langu Jadi kunyitnya juga termasak dengan baik Masukin daun jeruk Oke, kalau udah layu Masukin bumbu yang tadi kita udah blender Dari sini kita masukin ayamnya Kita balur semuanya Ayamnya dengan bumbunya Oke, dari sini kita masukin air Dari sini kita seasoning Pakai kaldu jamur 2 sendok teh Kita kasih gula Gulanya setengah sendok teh Dah, seasoningnya itu aja Karena di bumbunya kita udah kasih garam Di tumisannya kita udah kasih garam Di ayamnya kita udah kasih garam Jadi sudah cukup Nanti kita reduce dulu Kita masak dulu Kalau kurang baru nanti kita akan tambah garam di akhir Ditutup Dimasak 10 sampai 15 menit Oke, mantap Setelah 10 menit Ini sebenarnya ayamnya sudah matang Cuma kita mau reduce lagi Supaya rasanya lebih lekoh Lebih mantap Lebih nikmat Ini kita reduce sedikit Jadi kita masak dengan kondisi terbuka selama 5 menit Oke, sudah reduce Ini sudah jadi Sudah dicoba dan sudah mantap Kita plating AMS Mallnya udah jadi Langsung dicobain aja Dapet yang paha coy Hmm Asin Gurih Sedikit pedas Rasa kunyitnya berasa Enak banget Gila Gitu aja resepnya Semua resep lengkap ada deskripsi di bawah Dan ini hitungannya So, thank you for watching I'll see you on the next, next, next video before you in the next video And last video Then byongsa Some video Byongsa